Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami dari Ucoding Media. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah layanan dari bisnet geo yaitu Neo Dedicated Hosting. Ini adalah Cloud Hosting Indonesia dengan seberdaya komputasi terdedikasi yang mendukung beragam framework dan bahasa pemprograman populer untuk website atau aplikasi. Untuk detailnya, teman-teman bisa buka di URL ini ya, atau linknya saya sertakan di deskripsi video, teman-teman bisa buka. Layanan ini jaminan performa website dan aplikasi cepat di saat traffic tinggi. Keunggulannya, dia data center di Indonesia, jadi hosting SSD, memiliki dedicated RAM, CPU, dan storage dengan data center di Indonesia, jadi website kita nanti dipastikan stabil meski terjadi lonjakan pengunjung. Artinya, nanti server kita dengan mudah bisa dilakukan scale up. Kemudian yang kedua, framework dan bahasa pemprograman populer. Compatible seperti JS, Python, PHP, dan lain sebagainya. Kemudian juga support dengan framework yang populer seperti Laravel, CE, Django. Kemudian yang ketiga, akses c-panel atau plex. Jadi, server kita nantinya tidak kosongan, teman-teman. Dia lengkap dengan panel populer dan ekstensi lengkap dari c-panel atau plex, yang bisa menyederhanakan pengolahan website atau server kita dengan lebih mudah. Kemudian, kalau kita lihat ke bawah, ini ada pilihan paket-paketnya, ada detail spesifikasinya, CPU, RAM, Storage, dan Hosted Domainnya Unlimited semua ya. Kemudian fiturnya di sini ada semua dan harganya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan budget teman-teman dan kebutuhannya tentunya. Dan di sini juga, kalau kadang ada promo, teman-teman bisa cek juga biar dapat potongan harga. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan praktekkan meng-order sebuah server di Neo Dedicated Hosting. Kemudian kita nanti dapat WHM dengan satu list account hosting. Kita bisa bikin hostingnya, tambahkan domain kita sendiri. Kemudian hosting tersebut bisa kita gunakan bermacam-macam. Bisa hosting website, bisa untuk setting mail server dan sebagainya. Kita nanti akan coba juga untuk setting SMTP untuk mail servernya. Oke, di sini teman-teman bisa login. Jika belum punya akun, bisa register dulu ya. Saya sudah punya account dan saya sudah login. Di sini. Untuk layanan Neo Dedicated Hosting ini, ada di menu web ya. Kemudian di Neo Dedicated Hosting. Nah, di sini saya sudah punya satu layanan, sudah order. Dan kalau kita sudah bayar, nanti akan aktif teman-teman. Teman-teman bisa bikin baru di sini. Teman-teman bisa kasih nama, instance-nya. Kemudian pilih control panel-nya. Bebas mau c-panel atau flex. Teman-teman bisa pilih paketnya. Ada spesifikasi dan juga harganya bermacam-macam sesuai kebutuhan, teman-teman. Kemudian pembayarannya kita bisa pilih bulanan. Kemudian 3 bulanan. Untuk 1,4 tahun. Kemudian setengah tahun dan tahunan, teman-teman. Semisal di sini saya pilih yang bulanan. Kemudian di sini ada console username. Bebas, teman-teman. Kemudian kita bisa next. Nah, di sini nanti teman-teman bisa bayar ya. Dengan banyak metode. Karena di sini menggunakan payment gateway midtrans. Bisa transfer bank, ATM. Kemudian increase dan lain sebagainya. Teman-teman silahkan order saja. Kalau sudah order, nanti tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita bisa lihat detailnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa scale up atau upgrade. Ini ada akses servernya. Jadi teman-teman bisa akses SSH maupun di sini lewat VNC di website langsung ya. Kemudian teman-teman di sini bisa restart, pause, bisa matikan sementara. Ada info-info nya. Nah, di sini ada password untuk login console aksesnya. Dan juga cpanel aksesnya, teman-teman. Jadi nanti cpanel akses ini akan login ke halaman utama WHM-nya. Dan di WHM-nya tadi, tergantung paket bundle-nya, teman-teman. Bisa dapat berapa account cpanel. Kalau misalnya dapat satu account, berarti nanti kita bisa tambahkan domain untuk website kita di situ. Oke, nanti kita akan praktekkan. Di sini saya coba akses VNC-nya ya, teman-teman. Jadi bisa lewat SSH, bisa di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan test speed benchmarking. Caranya, klik dulu di sini. Kemudian ketikan aja. Seperti ini, nanti akan muncul detail dari server kita. Contohnya ada CPU-nya, model-nya, core-nya, kemudian total disk-nya, kemudian memory-nya, uptime-nya, OS-nya, region-nya, lokasinya, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Kemudian ada juga IOSpeed test-nya. Nah, ini kalau teman-teman tunggu, nanti akan muncul ya beberapa node name dari speed test-nya. Jika, misal, teman-teman sudah selesai, bisa dikontrol C, kemudian bisa teman-teman cek-cek yang lain ya, di sini ya. Sudah login root-nya. Nah, kalau misal teman-teman belum login root, masih username yang kita masukkan tadi, teman-teman bisa ke sudut-sud seperti ini. Oke. Oke, kita tadi sudah coba untuk akses server-nya dengan node-vnc ya, bisa juga dengan ssa. Sekarang kita mau akses c-panel-nya, teman-teman. Dan di sini ada URL-nya, kita bisa klik, nanti akan diarahkan ke new tab, dan ini adalah halaman WHM-nya. Nanti di dalam WHM-nya ini, kita baru bikin akun c-panel kita untuk website kita nantinya. Kemudian kita masukkan di sini root, password-nya, password teman-teman. Dan di sini masukkan username-nya, root, password-nya, password teman-teman. Kita coba login. Oke, ini saya berhasil login ya, ke WHM-nya. Tapi kalau misal teman-teman mau login nggak bisa, error-nya adalah your IP address has changed. Ini artinya WHM-nya masih agak nge-block IP teman-teman. Solusinya teman-teman coba pakai internet yang lain, mungkin dari tethering HP atau Wi-Fi yang lain, seperti itu. Kemudian kalau sudah berhasil login, mau login pakai yang IP sebelumnya, pakai Wi-Fi yang sebelumnya, yang terblok tadi. Teman-teman bisa setting di sini, di WHM Tweak Settings, di WHM Server Configuration Tweak Settings. Server Configuration, kemudian tweak settings. Kemudian bagian Security, kemudian Cuki IP Validation. Kemudian bagian Security, dan Cuki IP Validation di sini pilih Disable. Kemudian teman-teman bisa Save. Dan kemudian teman-teman coba login ulang, seperti itu. Oke. Oh iya, sekedar info tambahan. Jika di sini teman-teman nggak bisa akses konsulnya, maupun c-panelnya, teman-teman bisa bikin tiket ke team support di menu ini ya teman-teman. Atau kirim email-nya juga ada, infonya di sini. Jadi jangan khawatir kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa kirim tiket ke team support. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini mungkin agak berbeda ya, karena ini adalah WHM, levelnya di atasnya c-panelnya. Jadi WHM ini adalah panel yang untuk mengelola hosting-hosting c-panel, begitu. Karena di sini adalah paket yang solo, jadi cuma dapat satu c-panel. Jadi kita bisa lihat di halaman list account. Atau di account information list account, di sini belum ada ya teman-teman. Kita bisa create new. Kalau sudah ada, pasti ada di sini ya. Kalau teman-teman pakai lisensi yang lebih dari solo, yang pro, nanti akan banyak account-account dari c-panel teman-teman. Coba kita create account. Nah, di sini teman-teman siapkan domain teman-teman. Bisa dari layanan bisnet.geo atau dari pihak ketiga. Saya mau coba masukkan domain saya ya. Kemudian usernamenya ini bedakan dengan username yang ada di sini teman-teman. Bedakan aja. Misal, saya seperti ini. Password-nya terserah. Teman-teman bisa bikin sendiri atau bisa pakai password generator. Nah, ini ya. Bisa di-generate teman-teman. Kemudian teman-teman bisa simpan. Bisa teman-teman klik, kemudian use password. Atau teman-teman bisa masukkan password teman-teman sendiri. Kemudian ada email teman-teman. Kemudian kita bisa create langsung. Biarkan settingan default. Kalau misal teman-teman mau setting lebih lanjut juga boleh. Kita create. Di sini nunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Ini ada info account barunya. Nah, untuk name server-nya diarahkan ke sini ya. Jadi, silakan teman-teman setting di domain-nya. Di situ aktifkan default DNS-nya. Kemudian name server dari domain tersebut. Biasanya kan default diarahkan ke web dari penyedia layanan. Nah, nanti itu bisa teman-teman setting dengan name server di sini. Nah, setelah teman-teman tambahkan name server 1 dan name server 2 ya. Di settingan domain-nya. Agar mengarah ke hosting ini. Name server-nya. Itu nanti teman-teman butuh menunggu beberapa saat atau beberapa jam untuk proses propagasi. Dan kalau teman-teman sudah selesai prosesnya. Nanti kalau teman-teman klik di sini akan tampil index of seperti ini. Artinya, domain kita sudah nyambung dengan server kita ini. Dan sudah bisa diakses. Tapi belum ada SSL-nya ya. Untuk free SSL bisa kita setting di WHM-nya. Di sini. Di menu SSL atau TLS. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan SSL yang berbayar. Atau kita bisa yang gratisan. Contoh di sini ada manage auto SSL. Nah, di sini ada dua layanan. Ini ada sectigo, ada let's encrypt. Teman-teman terserah pilih yang mana. Saya coba pilih yang let's encrypt yang lebih populer. Kemudian teman-teman centang dan save. Dan coba lihat di bagian manage user-nya. Di sini sudah ada satu web kita ya. Kita bisa enable auto SSL-nya seperti ini. Kemudian coba teman-teman buka HTTPS. Jika di sini sudah bisa, berarti sudah bisa. Jika belum bisa, teman-teman perlu setting di halaman Cpanel-nya. Oke, ini kan halaman WHM-nya ya. Sekarang kita coba login ke Cpanel-nya. Teman-teman bisa edit-edit di sini. Oke. IP ini, ini kita bisa logout bisa untuk login ke WHM-nya, ke root. Atau juga bisa kita login ke akun Cpanel ini dengan halaman ini teman-teman. Atau bisa teman-teman buka juga di yang tadi, yang kita setting di name server ya. Alamatnya, IP-nya, kemudian .ini. Kemudian dikasih port. Ini juga bisa untuk login ke Cpanel. Atau kita juga bisa langsung dari, jika ini sudah nyambung ya domain kita, slash Cpanel. Nah, ini juga bisa. Teruslah sih teman-teman mau pakai yang mana. Kemudian kita coba login ya. Oke, sekarang kita coba login ke Cpanel kita. Nah, di sini sudah berhasil ya. Di sini sudah berhasil teman-teman. Kita buka. Teman-teman bisa cek di SSL atau TLS status ya, jika tadi HTTPS-nya belum jalan. Teman-teman bisa centang, kemudian bisa run auto SSL. Seperti itu. Di sini saya sudah pernah coba-coba sebelumnya, jadi sudah hijau semua, sudah jalan ya auto SSL-nya. Jadi, kalau teman-teman belum jalan, silakan di setting. Oke, kita lanjut saja. Pada tutorial kali ini, ini sudah jalan web kita ya teman-teman. Kita bisa jalankan project PHP di sini, di dalam sini, public HTML. Ini akan mengganti halaman yang ini tadi teman-teman. Kita bisa coba di sini, semisal bikin file baru, index.php misalnya. Kemudian kita bisa edit di sini. Ini sudah seperti cemenel pada umumnya teman-teman. Semisal echo hello world gini saja. Untuk memastikan saja sudah jalan belum. Nah, di sini sudah jalannya PHP-nya. Atau teman-teman bisa tampilkan versi PHP-nya. Nah, di sini sudah jalan teman-teman. Versi PHP-81. Untuk website-nya bisa di-upload di sini, entah CMS, Framework, PHP, dan lain sebagainya. Kemudian database-nya ada di menu MySQL database di sini. Teman-teman bisa tambahkan saja database-nya. Kemudian username database-nya dan password-nya. Kemudian untuk PHP MySQL-nya bisa teman-teman buka di sini. Saya mungkin tidak akan kasih tutorial untuk upload web-nya ya. Karena kita akan lebih fokus ke setting mail server dari cpanel ini. Kita akan bikin SMTP-nya biar kita bisa kirim email dengan SMTP dari hosting ini. Oke, sekarang kita coba setting mail server-nya. Di sini di cpanel ada menu email account. Teman-teman bisa klik. Kemudian di sini sudah ada satu account bawaannya. Ini ibaratnya root-nya dari cpanel ini. Kita bisa bikin baru di sini. Teman-teman bisa kasih username, add nama domain teman-teman. Misal, saya username-nya support seperti ini. Kemudian kita password-nya bisa teman-teman generate. Atau teman-teman bisa setting sendiri ya. Kemudian kalau username dan password-nya sudah, kita bisa create di sini. Nah, di sini sudah ada baru. Teman-teman bisa manage. Di sini bisa teman-teman alokasikan storage space-nya. Misal, berapa giga gitu atau unlimited. Kemudian kita bisa update. Nah, di sini unlimited jadinya. Kemudian, teman-teman bisa buka juga halaman email-nya online lewat. Ini sudah ada ya. Round coop-nya. Ini settingannya sudah masuk di sini. Untuk inbox dan juga send-nya. Outbox. Dan juga kita bisa connect-kan ke device kita. Artinya kita bisa connect-kan ke aplikasi kita. Entah web, entah Android, dan sebagainya. Di sini kita bisa connect. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan username-nya. Kemudian password yang tadi kita masukkan. Kemudian untuk email keluar, itu nanti server-nya di sini ya. Alamatnya. Kemudian SMTP port-nya ini. Kemudian untuk email masuknya di sini, teman-teman. Ini juga email masuk bisa kita sambungkan untuk email alias di Gmail kita. Atau di layanan-layanan email pihak ketiga. Seperti itu. Kita akan coba nanti untuk bagian outgoing-nya ya, teman-teman. Kemudian untuk kita coba testing kirim email, teman-teman bisa juga coba dari lokal. Teman-teman install SAM atau Laragon, atau web server lainnya, Apache atau Nginx. Kemudian teman-teman buka aja library namanya phpmailer. Nah, ini kita bisa jalankan offline maupun online. Kita coba jalankan offline dulu ya, untuk aplikasi sederhana kirim email kita dengan phpmailer. Tentunya teman-teman perlu install webserver. Tadi ya, ada SAM, ada Laragon, dan juga install juga composer di komputer, teman-teman. Untuk menginstall library phpmailer ini. Oke. Teman-teman buka folder root dari webserver, teman-teman. Saya di sini. Kemudian kita semisal bikin folder baru. Namanya semisal mailer gini. Kemudian kita coba buka di terminal. Mengarah ke sini. Kemudian teman-teman bisa buka di text editor. Saya pakai VS Code. Bisa jalankan kode titik seperti ini. Nanti akan otomatis projectnya itu dibuka di sini teman-teman ya. Kemudian kita bisa bikin file baru. Semisal index.php. Nah, di sini sudah ada index.php. Kemudian kita bisa jalankan ini. Composer require phpmailer. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Teman-teman bisa pakai terminal atau bisa pakai power cell. Nah, di sini sudah berhasil. Nantinya akan ada folder vendor dan juga ada composer JSON dan composer log. Kemudian, teman-teman bisa copy aja dari sini. Simple example. Ini ya. Teman-teman copy. Kemudian, karena di sini sudah kita buka di text editor. Kita bisa masukkan di index. Kemudian kita paste. Pastikan ekstensinya .php ya. Ini adalah contoh settingan sample default dari phpmailer. Kemudian, di sini yang perlu kita ganti ini, teman-teman. Nama host. Kemudian username, password. Set from. Add address. Seperti itu. Oke, semisal di sini. Ini saya copy di bawah. Karena nanti yang di atas mau saya komen dulu. Seperti ini, yang di atas saya komen. Yang dipakai yang ini. Kemudian, CC, BCC-nya saya nonaktifkan. Attachment atau lampirkan file-nya atau gambarnya saya nonaktifkan juga. Cuma seperti ini saja. Kemudian, kita perlu setting dari sini tadi ya. Username-nya masukkan yang di sini. Kemudian, server-nya. Host-nya. Kemudian, password, teman-teman. Kemudian, set from-nya kita bisa masukkan dari email ini lagi. Kemudian, penerimanya. Ini email, teman-teman. Saya coba testing ke sini ya. Kemudian, ini semisal address yang lain. Saya nggak kasih. Kemudian, ini mau dibalas ke mana gitu. Semisal, mau dibalasnya ke email lain. Oke, seperti ini. Tinggal masukkan password saja, teman-teman. Kemudian, kita coba begini dulu saja. Ini coba saya cut dulu. Ctrl-X. Seperti ini, mau saya buka dulu di localhost. Tadi, folder project-nya, mailer begini ya. Nah, di sini sudah tampil ya. Vp.miler. Saya back dulu atau Ctrl-V. Yang tadi, kita masukkan. Kemudian, saya mau masukkan password-nya. Oke, setelah kita setting ya tadi untuk username-nya. Kemudian, password-nya. Kemudian, host-nya. Dan juga, port-nya. Di folder sudah ini. Sekarang, kita buka lagi di web ini. Nah, ini ada loading ya. Nah, di sini ada detail-nya. Authentic success. Mail-nya dari sini. Penerimanya ini. Di sini, pesannya message has been sent. Coba kita buka di Gmail, teman-teman. Nah, di inbox email saya, ini nggak ada email dengan title, here is the subject ya. Nggak ada. Kita coba cari di spam. Biasanya itu masuknya ke spam. Nah, di sini ada ya. Here is the subject. Kalau kita buka, dia from-nya benar. Kemudian, kalau kita reply pun diarahkan ke email ini benar. Isinya juga ini. Berarti sudah masuk ya, teman-teman, email kita. Kita bisa not spam. Nanti selanjutnya akan diarahkan ke inbox. Ini yang settingan yang pertama. Sebelum dicentang. Auto SSL-nya. Oke, di sini sudah masuk inbox. Kita coba lagi ya, teman-teman. Untuk kirim email. Di sini, semisal saya kasih judul. Semisal seperti ini. Oke, coba kita jalankan lagi. Kita cek. Dia masuk ke spam lagi, teman-teman. Oke, yang penting sudah masuk ya. Dan project-nya ini, ini kan tadi jalan di lokal ya. Kita bisa upload ke hosting kita. Jadi, mailer ini kita bisa zip dulu. Oke, setelah kita zip. Teman-teman, buka di C-panel-nya. Kemudian, arahkan ke file manager. Kemudian, di public sini, kita bisa upload, teman-teman. Upload. Kemudian, bisa di-drug project-nya. Atau, teman-teman bisa select file. Nah, ini sudah complete. Nah, ini sudah masuk zip-nya. Teman-teman bisa ekstrak zip-nya. Nah, web kita, ini, kita bisa buka project tadi, mailer seperti ini. Nah, harusnya terkirim ya ini ya. Sudah terkirim. Nah, ini sudah terkirim. Nah, ini sudah terkirim. Kita coba kirim lagi ya. Kita refresh lagi. Dan di sini sudah tambah satu email-nya. Nah, berarti sudah masuk ya, teman-teman. Ini sudah masuk di jalankan di lokal. Ini sudah masuk di jalankan di server hosting. Berarti email kita, SMTP-nya sudah jalannya, mail server-nya. Dan jika teman-teman, semisal email-nya kok nggak masuk, sudah dikirim-kirim berkali-kali gitu ya. Teman-teman bisa tracking di c-panel, kemudian di menu track delivery di sini. Nanti akan kelihatan. Yang gagal, yang sukses, itu penyebabnya apa. Dan jika masih ada kendala, teman-teman bisa tanyakan dengan kirim tiket ke tim support yang ada di bisnet.geo tadi ya. Ini sudah terlock out. Gimana teman-teman? Mungkin agak sedikit panjang ya prosesnya. Dari mulai order, kemudian setting di WHM dan juga di c-panel-nya. Cuman, kalau teman-teman nanti sudah biasa, pasti tidak terlalu sulit karena c-panel ini adalah salah satu panel yang sangat populer ya teman-teman. Oke. Dan enak ya teman-teman kita pakai Neo Dedicated Hosting ini. Jadi ketika teman-teman order di sini, bisa di-scale up, tanpa downtime, kemudian sudah ada panel-panel ini, kita lebih familiar, lebih mudah untuk mengelola server kita. Dan ada banyak layanan-layanan yang lain ya teman-teman, dari bisnet.geo ini. Oke, teman-teman jangan lupa cek URL yang ada di halaman ini, atau link yang ada di deskripsi video. Teman-teman cobain sendiri, enaknya pakai Neo Dedicated Hosting. Mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut berkaitan dengan video ini, bisa tinggalkan di komentar video. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. See you.